Intro Setelah menjuara IGC 2017 Kua sama tim Kua Menjadi lebih dikenal Oleh kalangan gamers di Asia Intro Mengikuti kompetisi di luar negeri Seperti di Singapura dan Manila Dapat sponsor sama endorse dari band gaming terkenal sih Jadi semakin dikenal Semakin banyak followers Semakin banyak teman Intro Mengikat, piala, dan mengembarkan bendera merah putih Bisa bantai musuh sendirian Saya dibilang sayur, saya dibilang nyubi, saya dibilang paling payah Bisa jadi jarak satu, satu Indonesia Intro Buat para pemula yang pengen jadi master atau pengen jadi pro juga Dulu juga saya awalnya juga ya dikata-katain Ya yang penting sih ya jangan pernah patah semangat Terus berkembang, terus berjuang Karena suatu saat pasti akan ada jalan yang kamu bisa menjadi hebat Tunjukin kalau kamu gamer sejati dengan ikut dan datang ke Indonesia Games Championship 2018 Datarkan diri kamu di igc.duniagames.co.id Untuk dapatkan total hadiah 600 juta rupiah Jangan lupa buat datang di keseruan IGC 2018 20-22 April 2018 di Palai Kartini, Jakarta Yuk daftarkan diri kalian sekarang juga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Mereka bikin tim, rombak-rombak, bikin tim lagi Kadang mix-mix sama cowok-cowoknya Cowok-cowoknya, maksudnya Maksudnya kayak temen-temennya aja Engga, temen-temennya aja Gua pikir sama cowok-cowoknya gitu kan Oke, jadi intinya sebenernya banyak sekali Banget Oke, banyak banget serikan di e-sport mobile legend di Indonesia Dan tim yang paling mencolok Menurut Frans Vova, Lover Angel kah? Atau ada satu tim lagi? Lover Angel sih, sejauh ini Yang paling mencolok Wah, sama dulu timnya Denisa juga mencolok sih Apa tuh? Apa ya? Udah-udah bubar Karena Denisa aja udah jadi kester Iya juga sih Dan NXA juga ada Oke, kita recap mungkin Kayak sepuluh, oh sorry, lima besar Top ladies team di Indonesia Mobile legend, Frans Vova nomor satu siapa? Lover Angel, nomor dua Timnya Denisa sih Kemudian empat Apa lagi mungkin Frans Vova? Itu sih, tim sama Rinda ada Tim sama Rinda ada Cuma gak bisa disebut karena jorok artinya Jangan, jangan, jangan Yang kelima? Exotic Ladies Dan mereka rata-rata base nya di Jakarta kah? Atau di luar Jakarta? Ada yang Jakarta, rata-rata Jakarta sih sebenernya Dan ya Gue pengen kasih tau buat kalian yang penasaran Frans Vova juga Kayaknya pengen ikutan untuk giveaway yang satu ini Karena bakal ada satu buah giveaway Yang sangat luar biasa Di akhir acara kita Bakal ada satu buah giveaway Giveawaynya apa? Yaitu, seperti yang gue janjikan Udah kalian lihat tentunya dari minggu pertama Sampai minggu ketiga hari kedua ini Bukan, bukan jazz gue, bukan Gue gak akan giveaway jazz gue ini Karena bakal gue pake sampe di main event nanti Yang bakal di giveaway adalah Satu buah kursi DX Racer tentunya buat kalian Para pencinta Mobile Legends di Indonesia Yang menyaksikan live streaming kita tentunya Ini, para caster, para panelist gue pada teriak Mau, mau, mau gitu kan Ya ikutan aja Semua bisa ikutan tentunya Semua bisa ikutan Siapapun yang menentukan nanti Para pihak panitia tentunya di Youtube channel dari Dunia Games Jadi gue gak akan ikutan apapun Gue cuma memberitahukan saja Karena gue sudah punya satu disini Aduh Gak, gak, gak Jadi gue bakal Kita bakal kasih satu buah giveaway DX Racer Disini buat kalian para pencinta Mobile Legends Pada hari ini, hari Minggu Tentunya tanggal 8 April 2018 Satu buah DX Racer Gimana? Kalian penasaran gimana caranya Kalian tetep pantengin aja terus Di Youtube channelnya atau Youtube Chat Dari Dunia Games untuk online qualifier Mobile Legends Frans Valva, Victoria Ngomongin soal Mobile Legends gitu kan Terakhir ada salah satu turnamen yang cukup besar Di Indonesia Dan menghasilkan juara yang tidak Sama sekali diprediksi sebenernya Iya Karena top predictionnya adalah Kalo gak RRQ, EVOS Tapi ternyata NXL keluar sebagai juara Seberapa apa ya Seberapa sering sih kejadian kayak gini Maksudnya tim unggulan tuh malah jadi Combang camping Di satu turnamen yang cukup besar Victoria Victoria mungkin Sering dong Kan karena Siapapun bisa jadi pemenang Iya Tapi kalo ngeliat dari skillnya Seharusnya kita bisa Akui kalo EVOS sebenernya di final kemarin Jauh di atas NXL Iya Iya betul Tapi faktor apa sebenernya Karena ya oke Victoria adalah salah satu part dari tim itu juga Sebagai pihak manajemennya juga Gimana Victoria Apa sebenernya yang paling berpengaruh kemarin di grand final Mungkin mereka setiap kali ada Bingin kesalahan dalam satu game Mereka tuh Obrolin lagi gitu Kayak Kenapa sih disini ada yang salah gitu Jadi mereka kayak Improve terus gitu Oke Dan kalo dari France Falva mungkin Gue udah ngeliat dari draftnya di game keempat Game keempat Gue udah bilang ini bakal juara NXL Wow Karena gue ngeliat dari cara mental dan cara bermain mereka itu beda banget Dia selalu mengejutkan EVOS EVOS itu punya strategi yang matang dibandingkan semua tim Ya kan Tapi dia tidak pernah melawan Jauh Head Oke Sama seperti NRG Tidak pernah melawan Jauh Head Siapa yang bisa Eh itu adalah strat kejutan Kejutan ya bisa dibilang ya Itu adalah strat kejutan Jadi Begitu dia ngeliat Jauh Head Gimana cara counternya Gak mungkin dia Belajar saat itu juga Iya bener Tapi susah Ya mungkin kalo misalkan mereka selalu latihan sih Kalo menurut gue ya Mungkin mereka kayak Ehm Quick predictnya adalah Yang paling mendekati untuk bisa nge-counter Jauh Head Mungkin mereka tau gitu kan Tapi Mungkin karena mereka memang juga gak pernah ketemu Jauh Head ketika latihan Betul Mereka juga mungkin gak expect bakal ada Jauh Head gitu kan Jadi mungkin mereka sedikit Pusing juga gitu ya Bahkan NXL nya aja bilang Kalo misalnya Jauh Head itu dipake pas diturname Cuma khusus diturame itu Ehm Gak Mereka latihan juga gak pernah pake Jauh Head Jadi mereka tuh jarang banget latihan Dan mereka pake di saat Melawan RRQ Cuman khusus buat melawan RRQ dan ternyata Berhasil dan pede di lawan Evos Wow Menarik banget Dan yap guys Tampaknya masih cukup lama kali ini Untuk menunggu draft game pertama Antara tim Lofrey Angel Dan juga Bad Reborn Jadi tampaknya kita bakal break dulu sejenak Sambil menunggu Kedua tim untuk ready Jadi jangan kemana-mana tetap stay tune Di online qualifier Mobile Legends Indonesia Game Championship 2018 Menuju main event 20-22 April 2018 Keren tadi konsernya Yo eh Upload ah Yah Miribus 3 Itu Gigaro 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 Momen kayak gini dateng pas kota abis Aktivin simpati kombo di Maitel Omsel Untuk paket internet dengan kualitas jaringan terbaik Ada Gigaro Siap heboh Okei kokusana Tidak raket hendet Tidak raket hendet Tidakon Faya traktur Yeaaah Upload ez 2 Tidak C Above Anur Tidak Siap Jient Tidak Terima kasih. 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 Bisa jadi, bisa jadi, Kari. Dia butuh Kari juga sih sebenarnya untuk ngeharas tank-tank dari musuh. So, gue better Kari sih daripada Bruno. Sama, Kari, Kari lebih. Mana yang bakal dipilih sama Tim LoveRangele? Karena ini sangat menentukan banget bagi para penelis kita tentunya. Siapa yang bakal diambil? Dan ternyata Bruno. Mereka sudah lock di Bruno. Dan sudah mengambil talan masing-masing tentunya. Dan, quick prediction tentunya bakal gue serahkan buat para penelis gue disini. Dari Victoria, lebih suka mana dari segi draft? Segi draft menurut gue itu picknya Bath Reborn. Bath Reborn. Bath Reborn? Dan siapa yang bakal ambil game pertama? Bath Reborn juga? Bath Reborn? Bath Reborn juga? Satu untuk satu, yang cewek dukung cowok, yang cowok dukung cewek disini Dan gue bakal langsung memberikan kesempatan bagi para caster kita Yang sudah berganti juga dimana ada Ranger Emas dan ada KB Silahkan guys untuk game kedua Woy, what's up guys, apa kabar balik lagi sama gue disini Ranger Emas dan Ada KB juga dan kita bergabung menjadi Bill Emas Bill Emas, kita bakal langsung nge-case game antara Bad Reborn Melawan Louvre Angels Melawan Louvre Angels Itu wanita dia pake Fanny Gokil, gokil, gokil Kita bakal melihat Fanny nya kayak gimana sih Karena, well, cewek pake Fanny Karena Fanny itu dificultinya full Full Itu bener-bener Fanny ini kayak, ini hero yang tricky juga Karena sekalinya dia nge-kill, dia kayak unstoppable Tapi kalo dia di-kill, dia kayak bakal susah banget untuk mendapatkan kill Di menit selanjutnya Oke, dan disini kita sudah mulai pertandingan pertama antara Louvre Angels Melawan Bad Reborn tentunya Well, Bad Reborn Mereka kayak, ada satu player yang gue sebenernya kenal Siapa? Siapa? VTETI VTETI, kenapa VTETI gak ada? Padahal dia ketuanya Oh dia ketuanya Kalau VTETI, ketuanya juga gak ada ya Iya, mungkin memang... Ini ya, mungkin dari kedua tim udah janjian kita ketuanya gak main Iya, tapi kita ketuanya udah lah, di rumah aja lah Iya, ketuanya menunggu kemenangan Woi, beda kelas atas Beda kelas atas Dan ini yang gue kangen adalah koek Kenapa? Seorang koek karena dia pake Mino Udah lama banget gue gak ngeliat seorang koek pake Mino Karena dia... Ini kayak... The real tanker banget sih Tapi menurut gue HB, karena Minotaur itu udah di nerf kan Jadi dia buat dapet rage itu... Lama banget, susah banget Tapi diseliat kini di bottom lane kayaknya Rufury Angels Menambahkan first bloodnya Ya, lebih agresif mainnya ya Langsung tadi, langsung 4 hero ya Langsung membantu Langsung 4 hero langsung turun kebawah ya Iya bener bang Semuanya bakal langsung kebawah Sementara ini yang cukup unik adalah top lane-nya ya? Dibian yang kosong Karena mungkin dia tau ya Karena menurut gue Artinya gak tau gimana bener atau enggak Sebelum menit ketiga itu Touret itu berasa tebel Berasa tebel Bukan berasa tebel sih Emang hero nya gak ada damage Emang hero nya gak ada damage Wow, tapi ini bakal dibiarkan level 4 gitu Iya Kagura nya Bahaya banget, karena Kagura ini counter naturalnya Harley loh Iya Bisa menjadi blunder sendiri buat tim dari Lufury Angels Walaupun ada Fanny Ya tetap damage yang dikeluarkan untuk Kagura Dari Kagura itu sakit banget Ya oke Tapi sekarang skor nya 0-1 Dimana Lufury Angels Lufury Angels sudah melakukan rotasi disini Fanny sudah menuju ke top lane disini Bakal hampir saja di pick off tadinya Masih ada spesies kecucian Masih ada spesies kecucian Tapi gak terlalu sakit Dia bisa dikeluarkan Oh tapi Mia Kayaknya bakal sedikit di slow Sementara Pika Cu Dalam Pika 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 cu Kayak Pika ya Dalam posisi yang Kayaknya kurang menguntungkan di mid lane Pika Ya hampir saja ter pickoff oleh Minotor dan Lancelone Tapi masih berhasil untuk pulang Oke Rage Junior Oh ada Juniornya sekarang ya Kayak kenal Oke Enggak gak gak Soalnya kalau dulu ini Ragenya Bat Rage doang namanya Mungkin setiap Bat Reborn namanya jadi... Ada Juniornya Well tapi Ainsley Dukenduuu Tapi belum ada The Way of Dragon Dia belum level 4 Sementara itu koek bakal datang tiba-tiba Mau level 4 koek Rage nya bakal penuh Rage Minotaur Rage Ini dia Minotaur Itulah Rage Tapi ada Deadly Magic ke arah Minotaur Bakal mati Milo bakal menabrak Tapi liat Ainsley dan juga Nanya bakal mati kena seorang DPS Daripada Johnson Dan Pika lagi selamat Masih bisa selamat Kita liat Johnson nya bagus banget Karena dia menuju ke Midland langsung Dan Fanny nya kepleset Oli Bocor Kepleset Oli Bocor Ya mungkin karena juga tadi kalo ga salah Gw liat Fanny nya sempet kehabisan energi Sehingga dia ga bakal bisa menggunakan cable lagi Iya itu dia Kekurangan Fanny untuk mempengen sekarang Dia penggunaan energinya sangat boros Sangat boros Oh tuh liat disini Fanny yang DPS Sakit banget Ya dia udah kehilangan buff juga Kayak mau nge-cable juga Kayak mungkin kurang ya Dan disini yang keren Pika Pika udah 2 kali terselamatkan ya The power of Lucky Oh tapi di Midland kayaknya bakal ada sedikit kerusuhan Well bakal terpik off satu Langsung Rota harus down di Midland Wow perkirakan yang bagus dan rotasi yang baik Sepertinya dari Chow Lover Angels ya Dia rotasinya bagus dari top lane Midland, bottom lane dan langsung mencoba ke bottom lane Disini mencoba untuk Selamat mencoba untuk mencoba Minotaur yang ada di Midland Minotaur yang ada di Midland Dan dutan dulu Bapak Tapi Ternyata kita masih terlalu Selamat Oh di Kauan Minotaur Dia pake ultimate itu true damage Oh, langsung ada ambulance datang Tiba-tiba Milo menabrak semua The Wave Dragon bakal mengarah ke seorang Johnson Tapi Johnson terlalu jauh sementara ini Vika langsung bakal connect ke Saber Mia juga dalam posisian tidak baik Minotaur Fury kena 3 Tapi Koek terlalu dalam Terlalu dalam dan Mia harus mati di mid lane Wow, kita lah disini pergerakan dari Koek-Koek Oh, Rage-nya datang Vika juga harus down Ansley bakal di Korban selanjutnya Satu hit lagi dan Ansley down Kill terakhir untuk Rage Sementara Na-Na-Na-Na-Ninanini Wow, tidak ada supporting banyak Langsung Patron nge-lock seorang Fanny disitu Sepertinya Fanny-nya gak apa-apa dikasih nafas Padahal Fanny-nya digang ya kan Itu kayak tempat bagus banget untuk Fanny melakukan Spam cable Tapi Lihat bagaimana seorang Rage melakukan stun tepat banget Menghentikan pergerakan daripada Fanny-nya sendiri Kabelnya bisa putus Nah itu tadi Wow, itu keren banget sih Cara ke stoknya All about timing Timing? All about timing Padahal tadi Itu kalau gue bilang Pandinya datang pas waktu yang bagus banget Iya, karena disitu Digang juga udah sekarat Bener banget Empat hero ada disitu Berarti otomatis ketika dia spam cable Itu pasti energinya balik lagi Betul banget ya Kita bisa lihat disini Satu hit, Ainsley mati Dan pandinya datang disaat yang tepat banget Chasty juga hampir banget mati Iya, hampir-hampir Tapi yang amazing adalah dari quake-nya Setiap team fight, setiap rusuh rage-nya selalu ada Iya, padahal pengguna Refill rage-nya itu tuh susah banget Karena disini miniatur udah di-nurse tentunya ya Betul banget dan kita bakal melihat Ainsley Kayaknya bakal sedikit Bakal mencoba Well, nah Walaupun dia punya energi ya Tapi launya Mino gitu loh Masalah dia Dia nge-spam cable juga gak bakal bisa Ding 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 Disini nyosoknya Oh, tak ada yang masuk Menarah ke seorang Aina Minion Fury Menghajar, membabi buta Energi-nya memang sedikit boros Tapi liat, gak bakal ada cutter dan follow-up juga Ainsley Lebih memilih untuk spam, stun sementara na Energi juga gak ada Energi juga gak ada Gak bisa terlalu dipaksakan Ainsley Bakal lebih bermain hati-hati sepertinya Topline Iya bener Karena menurut gue sih Kalo misalnya terlalu terburu-buru gak ada follow-up damage di atas Oh, dibatalin recall-nya sepertinya Ainsley Oh, oh, nah Wep Di alas Minion Fury Rage-nya Tapi sedikit ada stun Oh, spanner-nya kena Pas banget Nah, mencoba untuk mundur Mencoba untuk kabur Dan sepertinya masih berhasil Tapi di topline Itu ratenya harus down Gila kita liat dari Bad Tribune disini Tank-nya mendominasi permainan Dari topline, midline, bottomline Dia rotasi terus berdua-berdua Enggak, ini yang gue suka dari Koek Dia itu kayak jadi kepalanya Bad Esports Bad Tribune Iya Iya, kayak dia memang bener-bener Oke, kita kesini Oke, kita kesini Dan satu hal yang paling gue suka dari Koek adalah Dia rusuh Enggak, gak tau diri live Enggak tau kayak gini Dan kita bakal liat Nah, bakal terciduk Bakal terdiposin Bakal terdiposin Bakal terdiposin Nendangnya Johnson Salah nendang Nendang mobil gak ada rasa Tapi Ainsley Tabrakan maut Mia juga tidak dalam posisi yang bagus Oh my god Akalnya Mencoba untuk langsung melakukan Hurrican Dance Tapi lihat Hurrican Dance-nya Melepas seorang Koek Dan Oke, Mia kayaknya memilih untuk mundur Iya, karena disini terlalu berbahaya ya Nah, mencoba untuk tetap nge-dive Tapi ada Kagura Ada Johnson dan ada Minotaur Oh Sayang sekali gak terkena Dua hero disitu Betul banget Ini kayak Sebenernya kalo kena sih tadi Ada energi tambahan Naik lagi sedikit Sedikit Dan terus dia bisa nge-dive Kayak Rage Karena dari tadi yang Menghentikan pergerakan Funny-nya Rage Iya bener Rage itu penggunaan stun dari Balikin payungnya itu pas banget Iya, itu yang gue bingung dari tadi kayak Dia berarti main skill satu itu diarahin ya Iya bener banget Dari sini mencoba Bayawan satu lawan satu antara Bruno Lawan Lancelot Tapi disini ada Koek tentunya Oke Pika mencoba membantu Oh-oh Dari sisi lain Rage Mencoba menghajar ke seorang Mia Tapi liat langsung ada Hurricane Dance Nam membuarkan Pasukan dari Bad Reborn Sementara Koek memilih ke bawah Karena Koek mencoba untuk meng-cover Lancelot disini Oh-oh 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 Ternyata 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 Masih bisa di amaskan disini, koek mencoba untuk mendefer tapi terlalu teki Dia pilih flicker ke belakang bukan ke depan sepertinya Tapi Daily Magic udah keluar disini tentunya Sementara Chasey langsung mengarah ke seorang Fanny Tom Rose Miss tentunya Mia masih mencoba weekend dance mencoba untuk melaju ke arah Milo Oh ditendang Milonya terlalu jauh tapi masih ada flicker Yen yang over turn kena tiga banget Alix semuanya bakal mati ternyata Dari seorang Bruno Liz juga harus down Wow ada play dari Bad Reborn ya tentunya Tadi gila pergerakannya bagus Itu semuanya gapapa lo kena ke koek It's okay Bahkan Milo juga ketendang Milo pun ketendang it's okay Yang penting corenya mereka aman Kita lihat disini Kaguranya play safe banget Dan Lancelotnya juga play safe Malah dia mendapatkan kill Ya gila 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 Walaupun mereka killnya gak bagi rata Tapi asis mereka ada dari AC berdampak Wow titin halo semuanya Halo semuanya surprise Oh tapi kayaknya mengarah ke Touret ya Ya langsung ambil kembang kali ya Lebih berfokus sama Touret Dia cuek gitu kan sama hero-heronya Tapi menurut gua disini Gak ada airbag dari Ini ya Gak ada airbag dari Johnson Oh 4 hero tapi ada Asali stop Halti Halti Tapi liat disini Nanya kayaknya bakal bisa nge-spend cable No kayaknya dia gak punya Nah dia harus balik Karena dia gak adapt Gak bakal ada energi tambahan Kalau dia gak kena Betul banget Dan disini kayaknya terbuka banget Dari ini Bitter Middle Touret Koek masih dalam keadaan rage Koek mencari hero Apakah dia bakal melakukan Minion Fury Apakah dia bakal flicker Well Oh itu heal tambahan dari Koek Gila heal-heal nya bener-bener Kerasa banget Sementara rage Oh masih ada flea juga Dan langsung di train Terlalu thank you Bakal langsung dilahap sama Milo Sementara Ashley Ashley juga tidak dalam posisi yang baik banget Oh oh base nya terbang Langsung titin 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 Blah Ditabrak base nya dan here we go Game yang pertama akan dia mantap oleh Bad Reborn Waduh play gila tadi kita lihat Woy Minotaur nya sih harus MVP Kalo menurut gua ya Karena disini Minotaur nya pergerakannya bagus banget Rotasinya Gila-gila-gila Dia ngelindungin tim-timnya Wow Oh ini 2 tank yang bagus ya Oke Aduh Kan gua bilang Dia pertama Ini dari Bitter Reborn itu tank nya yang mendominasi permainan banget ya Iya Bener-bener emang kayak Semenjak 1 kill yang didapatkan di bottom lane ya Kayak Milo dan Koek Bener-bener langsung komunikasinya jalan Mereka kayak bener-bener langsung memanfaatkan Ngetank nya mereka Ya kan Armor mereka Untuk langsung ngerusu ke Turet-turet yang dibilangin sama tim Lufthegas Iya Apalagi rotasinya mereka Bagus banget Betul banget Dan ga pernah sia-sia Dan ga pernah sia-sia Dan kita bakal ngelanjutin ke match kedua Tapi sebelum itu kita bakal Oper langsung ke Kakak-kakak ganteng dan cantik yang di sebelah sana Wah Itu udah menungguin disana Iya sudah segini disana Silahkan Dan Digit Terimakasih guys Untuk para caster kita KB dan juga Ranger Mas Gua Dimas Digit bakal menemani kalian tentunya Di panel Desk kali ini Bersama dengan Franz Volfa Dan juga Victoria Top Global Angel lah Season lalu tentunya Halo guys Halo Halo Nah akhirnya keliatan juga muka kalian disana Oke Game pertama Diluar prediksi Love Rangel tidak bisa berkutik sama sekali Mereka terlalu mudah digang satu pemain Dan kemudian ke pemain berikutnya Ketika timbal yang terjadi mereka datang satu persatu Backup yang terlalu buruk Pergerakan mereka juga terlalu mudah dibaca Sama pemain-pemain dari Bad Reborn Apa yang terjadi dengan Love Rangel dari Victoria? Menurut gue sih emang tadi kan Dari draft itu emang gue bilangnya Bagusan dari Bad Reborn Iya Dan emang benar itu tanknya itu saat Apa? Membantus banget sama warnya gitu gitu Oke Dan counter Fanny-nya itu juga Gampang banget Gampang banget ya tadi ya Banyak banget hero yang bisa ngelock down Fanny Tampaknya dimiliki sama tim Bad Reborn Iya Dari Franz Volva apa yang terjadi dengan Love Rangel? Gue kan tadi emang mendukung Love Rangel Dan gue berharap dari Fanny-nya untuk merubahin samping Tapi cerita-cerita gak bisa Karena ada Minator juga yang Bisa crowd controlnya gede banget Membantu untuk keluar Sementara dari Fanny-nya dia Setiap melakukan steel cable Dia ngincer dia Johnson dan juga Minator Jadi no damage sama sekali No damage sama sekali Dan dia belum farming Belum farming Jadi dia gak punya item ya Untuk melawan musuhnya Kayak Under farming banget Under level juga Network-nya tidak terlalu tinggi juga gitu kan Dan Dari team Bad Reborn sendiri Siapa yang Menurut kalian Bisa dibilang kayak MVP di game pertama? Victoria? Harusnya sih benar ya Tari kata caster kita Itu Minotaur-nya gitu Minotaur-nya ya Iya Kayak Minotaur-nya tuh Posisinya bagus banget Dia kayak memisahkan Antara tanker Dan juga hero-hero core dari musuh sih Dengan ultimate dan rage-nya Oke dan tadi juga Ketika mau ngambil Lord Sempat dipisahin semuanya Biar gak masuk ke dalam Lord Pit-nya Betul Dari pemain-pemain Team Lover Angel Jadi gak bisa contes sama sekali ya Betul Dan oke tampaknya gue bakal break dulu Sejenak untuk menunggu game kedua Antara Lover Ranger Dan juga Team Bad Reborn Jadi jangan kemana-mana Tetap stay tune di Indonesia Game Championship 2018 Untuk online qualifier Mobile Legends Kota mau abis Kota mau abis Kota mau abis Pakai aplikasi baru Look Kita Atur data dan aplikasi yang kamu suka Biar makin hemat kota So if I'm on again I apologize You can take your guess I'll check on my eye But it's getting old I did 50 times Taka sekarang di Google Play Group, ini kita! Begitu 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 Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Minigames competition juga Kemudian bakal ada performance Dari JKT48 dan juga cosplay competition Di main event nanti tentunya Kalian bisa lihat sendiri Cosplay competitionnya nanti bakal menghadirkan International Jets Pada tanggal 20 sampai tanggal 22 April 2018 Dan performance di hari terakhir Sekali lagi gue kasih tau Bakal ada JKT48 tentunya Buat kalian yang pengen ketemu sama idola kalian Datang langsung ke Balai Kartini Nantinya tentunya Sub para Penalist gue disini Ada Frans Volfa masih belum berubah Dan juga masih ada Victoria Victoria makin lama makin ini ya Ekspresif ya kalau gitu Dan oke Dari Victoria sendiri gitu kan Di game pertama tadi Lover Angel tidak menunjukkan performa Yang kita harapkan sebenarnya Dimana kita Mendapatkan statistik terakhir Yang kita terima Untuk Lover Angel Ada statusnya juara untuk Turnamen di Apa ladies tournament ya disana ya Tapi ternyata Tidak terlalu perform Ketika game pertama tadi berjalan Dan kita bakal masuk ke dalam game kedua Dimana Bad Reborn Sudah unggung 1-0 disini Victoria mungkin punya ekspektasi Di game kedua nanti Harusnya Lover Angel Lebih bisa Apa namanya Punya timing mereka ya Dan Harusnya lebih bisa Iya tau gitu Kapan mereka harus bantu war gitu Oke Kapan harus bantu warnanya Kapan mereka harus nge backup teman-temannya Iya baca timing sih Baca timingnya Karena memang timing mereka Dari tadi kita ngeliatnya kayak Agak sedikit kurang bagus Dalam artian adalah Mereka tau Mereka sebenarnya harus ngapain Tapi mereka gak bisa implementasikan itu Ketika game itu sudah berjalan Tampaknya Dan dari Frans Wovah sendiri Game kedua mungkin ekspektasinya Gue pengen draftnya lebih matang lagi sih Kayak mereka mempersiapkan Dari Lover Angel Dan Mereka draftnya Gue bilang gak buruk Tapi Lebih ke arah Kurang matang Untuk siapa Deal damage-nya Siapa Untuk tankernya Karena mereka belum siap sih Daripada kita penasaran Seperti apa draftnya Kita langsung masukin Masuk aja ke game Kedua draft Tentunya Dimana sudah ada Empat hero dibuang Dua dari masing-masing tim Memang udah bisa ngeliat Lagi-lagi Fanny dan juga Angel lah dibuang Victoria jangan trigger ya Victoria jangan trigger ya Kalau Fanny dibuang Menurut gue Karena Lover Angel Dia tadi sebenarnya Agak maksa untuk Membiarkan Dia gak mau Bate main Fanny sih Oke Ya kayak Bate punya pelihan Fanny Sementara Di Lover Angel Dia gak tau mau nge-ban apa Kalau Fanny-nya di-ban Ya kan Paling gak ada rasa aman Buat mereka Ya betul banget Tapi ketika mereka gak Ban Dan ada kemungkinan Diambil sama tim Bate Reborn Mereka lebih milih Buat ambil Dan malah menjadi malapetaka Sama halnya seperti kemarin Kita juga udah liat Ada salah satu tim Yang tidak mau mengambil Eh tidak mau nge-ban Fanny Ketika lawannya Foss Dan malah diambil Tapi malah jadi malapetaka Karena Foss sendiri Sudah tau gimana caranya Untuk nge-counter Dari Fanny-nya sendiri Kita udah ngeliat Ada Helcurt disana Bersama dengan Follow up-nya lagi Dari tim Bate Reborn Sudah ada Lancelot Sebagai first pick Dan juga Johnson Second pick-nya Johnson ya betul banget Gimana kalian ngeliatnya disini Helcurt sebagai First pick dari Lover Angel Dari Victoria mungkin Akankah ini bakal menjadi Boomerang sendiri Buat mereka Karena sudah menunjukkan Apa ya Kayak Hero pentingnya dulu Di awal gitu Gimana Sebenernya sih tergantung pilot-nya ya Tergantung pilot-nya Iya Sebenernya Kalau Helcurt sama Lancelot Kalau diaduin Emang menang Helcurt Kalau skill-nya sama Kalau skill-nya sama Skill pilot-nya Iya Skill pilot-nya sama Dan kita seperti yang Udah dibahas di game pertama tadi Bakal ada Kagura pick Untuk tim Lover Dan ternyata kali ini Benar ada Kagura pick Ditambah dengan Akai Tambahkan kalau kalian liat Sendiri disana Akai Diambil oleh tim Lover Angel Dan dari Bate Reborn Bakal merespon dengan Hero apa Tambahkan disini Tiga dan keempat Mereka Dari Franz Volva Mungkin punya prediction Cyclops maybe Cyclops Mereka butuh Main juga Tapi Frank kok Nggak buruk sih Nggak buruk Mereka kayak mau Pada saat ada Urikin Mungkin bisa dihook Ironhook Disingkirin dulu Akain Buang dulu Tambahkan Akainya Biar 4 lawan 5 Tambahkan ya Betul banget Oke kita bakal liat Seperti apa implementasinya Karena balik lagi Teori crafting Memang paling gampang gitu kan Tapi implementasi Baru pemainnya Yang harus Di Apa Buktikan gitu kan Dan sementara Hero keempat dan kelima Dari Lover Kurang apa disini Magician Mereka udah punya Fighter Operasiator Yes Gue lebih better Chow daripada Seorang Grok Grok Tapi Grok Enak juga buat Nge-Harse Jungle Di Early Game Satu menit Dua menit Pertama Bagus juga Tapi Chow lebih better Menurut gue Dengan kombinasi Hero di Bat Ribbon Kayak gini Lo harus ngebuang Dengan Chow Akainya mereka Lock Kyrie Kyrie disana Gimana? Kalian melihat Kyrie disini Sebagai Marksman pertama Kayak ya Yes Sebagai Marksman Apakah Lineup yang Memang kalian harapkan Untuk mengisi Empat hero Yang sudah dibuka tadi Lineupnya ini Udah bagus Bagus banget Kecuali Implementasinya Implementasinya Yang masih harus Kita perhatikan Perhatikan lagi Kita bakal liat Dan ternyata Bener ada satu Mage yang diambil Oleh tim Bat Reborn Untuk melawan Kagura Yang dimiliki Sama Lover Angel Yaitu Cyclops Gimana kalian liat Dari lineup Frans Lover Angel Bagus banget Lover Angel Yes Wow Lover Angel Kalau dari Victoria sendiri Gimana Victoria Kali ini Gue pilihnya Lover Angel Lover Angel 2 Disini Apakah Lover Angel Atau akan melawan Dengan mengambil game kedua Dan memaksakan kita Menuju ke dalam game ketiga Kita bakal langsung Memberikan kesempatan Waktu dan tempat Menurut para caster kita Ranger Emas Dan juga KB Silahkan guys Yow Yow Jadinya yoyo Yoyo Oke Kita bakal langsung Masuk ke game Yang kedua Tapi ini Draftingnya cukup unik Dari Bat Reborn Kenapa tuh Karena inilah Karakteristik Player-player lama Ada Franco Betul banget Dari anak Para sepatan F Jadi STFU Pecah lagi Jadi Bat Sampai sekarang Jadi Bat Dan ini Bener-bener Mengejutkan Bagaimana mereka Nge-pick Franco Franco Di sebuah Turni Well What do you think guys Nggak maksudnya kan Sebenernya tuh Franco itu Hero yang seneng Kalo lo dapet narik Kalo Tapi kan beberapa Matchmaking Di rank Mengesalkan Ini beda Bukan mengesalkan Jadi dia lebih tertarik Oleh Minion Daripada hero Dan lebih tertarik Dengan angin Tentunya Oke Angin ya Well kita bakal Melihat bagaimana Bener-reborn Memanfaatkan Hero Franco Untuk meng-counter Akai Seperti yang tadi Volva bilang Langsung ditarik aja Kalo udah macem-macem Itu akanya Oke Agak sedikit kerusuhan Woh Flicker Woh Di balik flicker Juga ternyata Sama Enson Milo Wow Tuh kan gue udah bilang Pasti kalo lo pake Franco Kalo nariknya kan Itu seneng Kalo Gila Gila Ini 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 tuh Kayak Apa ya Kayak Say hi in the morning Iya Oke Halo Surprise mother Father Langsung Kena semuanya Langsung Kena semua Milo Milo Oke Setelah tadi menggunakan Johnson ya Sekarang malah Wah ini sih Ini bahaya juga sih Kenapa Koek yang pake Johnson Wow Berarti Koek bisa Semena-mena Tadi aja pake Iya pake Milo aja Serusuh itu Serusuh itu Berarti ini Lover Angels Harus berhati-hati Berhati-hati Iya sih Well bermain safe Adalah jawaban yang Paling tepat Untuk Lover Angels Iya dan kita lihat disini Lancelot yang mencoba Mendapatkan Komang Dan disini Mau Miss sepertinya Daripada seorang Liz Masih menggunakan Masih level 3 Tapi udah berani Rotasi ke Top lane Disitu ada Ya karena Lancelot Karena Lancelot Well Di reset Di reset Dikit gold buffnya Rage juga belum Dari pada harus blunder ya Disitu juga Kagura Mencoba rotasi ke Top lane Membantu untuk tim Dari Lover Angels Well tapi kayaknya Dari tim Bad Reborn Juga gak mau terburu-buru Karena mereka tau Disana masih ada Kagura Ada 4 hero Di top lane Tentunya Apakah bakal Digang untuk Tim dari Bad Reborn Halo Ada Milo dan juga Hoti Bakal langsung di Hajar abis-abisan Dilomati Dan first bloodnya Diamankan oleh Lover Liz Lover Angels Mendapatkan first blood Di match ini Oh oh rage Oh my god Bahkan dia menggunakan ultimate Ya ultimate nya untuk mendapatkan Jungle ya Ya gak masalah sih Gak masalah Yang penting Ya mungkin daripada dia berpikir Kalau jungle nya diambil sama musuh ya Bener banget Dan disini Koek Mau jalan-jalan Koek Halo Wah Langsung ditabrak Dan disini kayaknya Hellcarten yang bertahit Tapi yang sudah ada Darna juga memilih untuk mundur Bakal dihadirkan Tidak Tidak Karena itu terlalu berisiko Kagura mencoba rotasi ke Bottom lane untuk membantu Dari Loverna Dan Loverne Ansley disini Tapi terjepit Seperti yang Oh iya Ini operternya Terlalu sakit Tapi liat Koek yang bakal kena Masih ada airbag juga Bakal di-snockback sedikit Tapi masih flicker ternyata Iya Kagura dari Loverne Pika Itu sakit banget Tadi ya Hoi Miss Sayang sekali Oh halo Ada Rage menghadang Kayaknya dia bakal langsung Ditonros begitu saja Gimana Gimana Rage Rage Woy Woy Kenapa Kenapa dia diem Tadi sebenarnya Bisa di-pick off itu Kalau menurut gue sih Kalau dia gak diem Mungkin Terjadi Teknikal issue Mungkin Wow Apakah mungkin Dia punya kenangan Sama Pika Jadi dia diem Apakah pas lagi Mau disikat Iya Enggak deh Pincang baik sama gue Enggak deh Enggak gitu juga Dan disini Gua bingung kenapa itu Cyclopsnya ngebut banget Dan langsung ditabrak Di midline tentunya Tapi masih ada Hoodie Candance juga Mencoba untuk menyelamatkan Semuanya Rage juga bakal Bakal telat sih Ngejarnya Dia cuma bisa satu kali Puncture Iya Dan disini Mencoba Mencolek-colek Oh gak jadi Gua kira bakal Mencolek turtle Untuk pertama kali Karena disini turtle Terbuka bebas Gak ada Kayaknya gak bakal Secepat itu turtle Karena At least butuh satu Penculikan ya kan Dan itu harus sempurna Iya Dan disini Carinya Di top lane Mencoba diculik Apakah bakal didapatkan oleh Franco Disini hooknya Miss atau enggak Kita liat Oh langsung Langsung Disini spear of alpha Eh ini gak bakal bisa kemana-mana sih Bener-bener-bener Di lock Abis-abis di top lane Enggak butuh hook Langsung gigit Langsung gigit Tapi flicker gigit itu Kayak lumayan sakit ya Sakit banget Jadi emang Gak bisa kabur Niat Emang niat Emang niat Jadi setelah lo gigit Terus juga masih miss Lo masih bisa narik Betul banget Dan kita bisa liat disini Kayak Spear of alpha Kayak walaupun Dia udah menggunakan Sebeni light marknya Ya kan Dia mencoba untuk mundur Tapi gak bisa Disini kayak ada Tapi saya banget ya High skill udah dari alpha itu miss Kalau gak miss Dia bisa langsung Iain disini Dan ternyata Di bottom lane Bagaimana harus terpik off Koek Dan juga Chasty ya Agak sedikit rusuh Sementara Apakah hook yang bakal dapat Wow Masih ada hurricane dance Juga mencoba untuk mundur Mia Masih ada passive Barir Sangat menggalu Barir yang bagus banget Dari Ainsley Dia menutupi Tiga hero Dari Bat Reborn Dan menyelamatkan Seorang Mia Betul banget Ini kayak bener-bener Gila banget Akai yang terselamatkan Terselamat Tapi Ainsley No Masih ada Masih ada pika Triple Yin Yang overturn Bakal connect Semua hero Tapi gak ada airbag Disini Untuk samsung Tapi masih ada flicker Ternyata Wow Dia bakal dari Cyclops Sakit banget Dan disudul Tapi mister nyata Ashley Masih lebih milu Untuk muda Dari Milo Masih ada small Masih ada kill Dari seorang Milo Wow Itu yang gue bilang Wow Gue sampe ngomong tiga kali Sampe viewers di rumah Mungkin kayak Iya lu udah ngomong itu Gue denger Gimana Gimana ya Hooknya itu loh Hook dua kali Satu Iya kan Karena Mia Mia ini selamat Iya Oke yang kedua Ainsley Yang kedua Ainsley Ketiga Ainsley mau pulang Ditarik lagi Ini bener-bener gila Tapi Mia kayaknya bakal langsung Di brutal massacre Mencoba untuk melakukan petrify Tapi gak bisa Selamat Gak bisa selamat Betul banget Karena tadi mungkin Delay antara 2 atau 1 detik Iya Di kandensinya Pantamasker kecilnya pas Dan damage yang dikeluarkan Masuk semua Well Pika Oh Tapi asli Lagi-lagi Lagi-lagi Digelapin Tapi dari belakang Mencoba untuk melakukan Poison String Tapi masih bisa kabur Oh Terlalu Thank you mungkin ya Dari tim Bad Reborn Karena Hellcourtnya disini masih Early game Jadi damage yang dikeluarkan oleh Hellcourt gak terlalu sakit Iya Meanwhile Di bottom lane Mungkin Koe yang ngepuss Mungkin Koe yang kemarin Telah nonton match sebelumnya Lihat bahwa Tanker juga bisa jadi pusher Tanker juga Manusia Pika Oh oh Langsung disana Lockdown Bakal langsung diarah Oh my god Ini stunnya masuk Tonersnya masuk Semua damage masuk ke Kagura Kagura gak bisa menahan Lebih lama lagi Bahkan Milo Kanya bakal langsung Di Hurricane Dance Gak apa-apa Yang penting Core-nya masih aman Ternyata Milo masih selamat Masih melakukan Hulk Hulk Minion Ternyata Saudara-saudara Kalian kita bait Kita udah teriakan Karena Talinya goyang tadi Plak Plak Soalnya gak keliatan juga Soalnya Kalau gak salah Tadi ketutupan sama Hero-hero dari Battery Board Iya Caster Dia di rumah Pasti Apaan sih Casternya heboh Orang gerobok Eh gak masalah Yang penting kena Oh iya Dia berangin Chesty 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 dari tadi Setelah jadi Pakai Lancelot Dia pakai Cyclops Tapi bagus banget Cyclopsnya Cyclopsnya Posisionnya bagus Dan dia hampir Selamat terus Dari Oh halo Tintintint Wow ada koe Tapi kayak Hanya tabrakan Gak ada follow up Demain Tabrak angin Sementara koe Masih punya airbag Seperti Anstu juga Barang kelihatan di samping Sementara Liz mencoba Untuk menginter Masih tanky Masih ada airbag Sementara dari sisi lain Dari mid lane Bakal langsung dihajar Ragenya Mendapatkan growth Ternyata di mid lane Wow langsung diacak-acak Asal-asalan Agak asal Ko lockdown juga Sudah terlihat B Kita lihat Apakah hooknya Bakal dapet disini B Kita lihat B B Wadah Oh Talinya masih Talinya rapi ya Betul banget Bentar seorang Milo Tapi lihat dari sisi lain Liz juga mencoba Untuk mengharus Dengan phantom step Torosnya Miss dari rage Dan bakal dilepas Sepertinya dari tim Bad Reward Iya itu disitu Karena Milo mungkin Talinya masih Tali rapi ya Belom pake rantai kapal Itu Rantai kapal Masih pendek Tapi ini Berbahaya sih Emang kayak Satu hero Franco Membuat Tim Lover Angels Gak bakal bisa Bermain dengan sangat Rotasinya Jadi hancur Gara-gara Seorang Franco disini Langsung Tabrak Dan karinya Yang ditabrak Pas banget Bener-bener Gila Mencoba untuk mundur Nah Itu sebenernya Menurutku lebih hoki Karena lo gak tau Karinya ada disitu Tapi Kayaknya dia udah melihat Pergerakan Entah ada Kaguranya Atau ada Tadi Kalau gak salah Health cardnya Nongol sedikit Ya Health cardnya Nongol sedikit Sehingga dipaksa Menabrak Dipaksa Langsung Dan kari Oh my god Ya kari Tapi di top lane juga terjadi Kill terhadap Grok Ensley harus mati Permainan yang sangat rapi Dari Bad Reborn ya Tentunya ya Disini Mereka langsung Gak mau menyiapkan Sepertinya Duh banget Tapi Rage Bagus banget posisinya Disini gak bisa disetul Dan harus tershutdown Ragenya Akhirnya Lancelot dari Bad Reborn Harus tershutdown Bagus sekali Pergerakan dari Nah disini Oke Nah bener-bener Memanfaatkan Mia Dimana Kayaknya Kayak bagus Horik Iya horik Pas banget Disitu Kena Dan itu gak bisa Dimukit lagi Dia ngeliat Pika Ngeliat Na Dan langsung nabrak Listnya Emang kayak bener-bener Laki banget sih Laki banget sih Kayak beruntung banget Nabrak Kari Yang keliatannya adalah Kagura dan juga Hellcurt Iya Padahal disitu mereka Niatnya itu Coba buat nabrakin ke tembok Iya nabrakin ke tembok Tapi ternyata di tembok Ada orang Oh Malah yang Dio miss ya Betul banget Tapi Chesty dalam posisinya Berbahaya banget Dan gak berstand Bagus banget Daripada Oh shatat Sementara Na Masih mencoba Untuk mengejar Milo Milo bakal Lari Terkena score Tapi gak bisa terlalu Sakit damage Dan di hukenden Ternyata di shut down Langsung oleh Nah Mereka gak mau kehilangan Sia-sia Ini Franco yang dari tadi Ngacak-ngacak formasi kita Sekali kita dapet Kita harus kita selesaikan Disini langsung Lanselotnya Liat damage dari Lanselot Langsung ke arah Seorang kali Tapi terkena silence Memang Lanselotnya Wow Immune Immune lagi Rezia bangal Mencoba untuk selamat Coba untuk kabur Tapi masih bisa mencoba Lewat gang ya Johnsonnya Tolong gak sekolah Itu pasti gak punya Sia-sia Gila banget Rusuh banget Setiap kali ada rapid touchdown Dia selalu menggunakan hal tersebut Iya Satu kali rapid touchdown per minute Udah 10 kali ultimate Iya 10 kali ultimate Dia gak peduli Apapun yang terjadi Yang penting rapid touchdown Dan Objektif menuju ke Hero Hero Well ini Satu Reaper sudah diambil Sepertinya Kagura juga masih down Iya benar Sekali dapat Tapi Iyano Bakal langsung di pick Kerugian untuk tim Luke Karena disini gak ada Kagura Gak bakal ada crowd control Tentu banget Nah juga lebih memilih untuk mundur Sepertinya Sementara Grong Tutup Kagura gak hidup Oh gede-gede Semuanya ketutup Jalannya Kolek Tapi masih bisa Masuk Masih tanky disini Dia juga masih ramping Iya Karena dia juga masih punya airbag Tentunya disini Jadi gak bisa Mati dengan gampang Oke Lord sudah open Uh Wow Masih ketarik Ansley nya Oh my god Miles Malu berulah Gila disini Masih berulah Dia disini Kita lihat Dia mencoba di burst Siapa yang bakal ditarik Halo Group Halo Group nya kayaknya bakal ditarik See you my old friend Ansley mencoba untuk ke temp Mencoba untuk maju Dia keep sama tembok Dia tau bahwa pasifnya bener-bener Gantung sama tembok Koek 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 lagi-lagi Koek Mendapatkan Heart card nya Wow Mika datang Yin yang over 10 kena 2 Sementara di belakang Rage bakal dalam posisi yang tidak baik Sementara hook nya juga masih kena ke Ansley Tapi Chesty nih Kejar-kejar disitu Dan Chesty Tidak terwink of habis Satu terwink of tapi Oh my god Siapa yang dapet Lord Lord DCD Lord nya di hape selama Pika Wah ada steal from Pika Kagura nya mendapatkan Lord Ternyata sementara Mia masih mencoba Uno koreganda Sementara pika yang mengalutkan retribusi yang Nama kalah di hook Begitu saja Ini harus down Petrify Tidak 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 Throne rose Dan masih bisa selamat Oh my god Semua ulti dan skill semua keluar Disini Tadi yang menurut gue sedikit Kerugian dari tim Lufrae Angels adalah Kenapa harus kejar Cyclops Tadi Cyclops nya malah gak mati Disitu Hmm Mungkin sumber damage terbesar dari Bantleborn adalah Cyclops Spam ya Spam 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 skill nya itu yang sakit banget Tapi dan beruntung disitu Pika masih bisa menyelamatkan Lord Ya well At least menahan sih Menambah waktu Menambah waktu untuk farming juga Farming dan mengatur formasi ulang Terlebih dari Lufrae Angels mereka punya Kari Ya bener Kari itu damage ke tanker itu sangat sakit karena dia punya pasif ya tentunya Ya pasif yang dimana mark nya setelah 5 dia akan menimbulkan true damage 8-13% 8-13% belum ditambah item-item yang kalo misalnya dia udah pake endless battle Oh iya nambah true damage juga Penetration Aduh Itu kayak damage yang diakumulasi bakal sakit banget ke tank seperti Johnson dan Franco ya Bakal terlihat lembek mereka itu Betul banget sementara Nah Kali di bottom lane dia bagus banget objektif banget mainnya Iya karena ini adalah penentuan untuk Lufrae Kalo misalnya dia bakal kalah di match ini mereka bakal gugur dan gak bisa melanjutkan ke babak playoff tentunya Oh babak final juga ya Iya bener Tapi Mia disini kayak dalam posisi yang setengah-setengah ya Iya Dia udah melihat Franco Kayak oke kita dapet informasi bahwa Franco ada di bush Tapi dia gak mungkin bisa gegabah untuk ngepick off seorang Franco Karena Franco itu gak mungkin sendirian tentunya Well langsung lompat begitu saja apakah dihook? Gak Gak Karena dia oh sayang sekali Oh koek, what happen? Dia nabrak tembok gitu Menurut gue ini bet harus mengatur formasi ulang Akan sampe rapid touchdownnya, cooldownnya selesai Berarti ini ke-14 Iya Karena itu membantu banget teamfight Well berarti koek harus berada di posisi lini belakang terlebih dahulu Sementara Franco ya berarti yang harus tidak Iya, Franco deh tadi emang di lini depan Dia mencari celah Gimana caranya biar satu hero ke pick off Eh otomatis yang lembek lah Kalo kekeras kan malah blunder bisa Rugi ya ya Oh tapi lagi-lagi yang diambil Ainsley Mencoba untuk dispam Tapi masih ada Mia mencoba untuk kandela Ainsley lah Bakal blunder seperti yang ada di ini yang overtake juga Itu yang aku bilang Kalo misalnya lu yang tarik yang keras itu bakal blunder banget loh Karena skill-skill yang keluar gak bakal terlalu Apa? Iya terlalu produktif Produktif? Oke kata-kata yang bagus banget Tapi nah Dengan Dark Knightnya di bottom lane Well dia sendirian gitu loh Cukup berani untuk mencoba ngeret ya? Iya bener-bener Sekidaknya dia mau melakukan cleaning minion Oke Disini Kalo menurut gua lu kalo narik Emang apapun yang ada aja disikat Cuma Kalo untuk Narik dari base gitu lu harus efektif dan efisien Lu harus tarik yang bener-bener hero core dari musuh umum mereka Oke So sekarang kita sudah melihat pergerakan dari tim Blue Fragile Juga kayak udah mulai 5-5 nya stick bareng Iya bener-bener Mungkin yang ngeret cuma nak doang kayak Dia nanti ngapus bawah ya kan Siap-siap Disini Frankonya kok Frankonya jalannya kenceng banget Karena pasifnya juga Iya Karena pasifnya emang menambahkan Nah ini kita lihat Ini penentuan dari untuk battery bone Apakah bakal terjadi blunder lagi? Atau mereka bakal memenangkan pertandingan di match kedua ini? Well lihat bagaimana posisi dari Kagura dan juga Nah ini nih bahaya Lihat Oh oh Nah kayaknya bakal diciduk begitu saja Masih ada Dark Knight Dan langsung digigit Langsung digigit Wow Sementara di top lane Cyclops harus down Namun di bottom lane Harus hancur ini meter turretnya Koeck ditutup jalannya Mencoba untuk mundur di hook Hooknya tidak miss Pika mencoba untuk menghadang Tapi lihat dari sisi Radar Rage Juga mencoba untuk langsung mengajar Langsung Pika terpik off oleh Larselot Sementara Mia juga tidak dalam posisi yang bagus banget Terkena sedikit abet tanya off Awas Wuuu Gak jadi Gak jadi tabrakan Wow Langsung objeknya sekali dari sini Apakah langsung Hook menuju Grog Ansley juga mencoba untuk sedikit tanky Betul banget Tapi terlalu sakit Damage dari backup yang dimiliki sama tim Bad Reborn Baner banget karena disitu masih ada 4 hero tersisa dari Bad Reborn 4 lawan 2 4 lawan 2 Basenya langsung dihajar Sementara Rage Bakal langsung mengacak-acak tim sisanya Terkena silence memang tapi lihat Sodok-sodokan disitu Wow Shutdown Tadi Shutdown Sementara itu dari sisi lainnya HOTI masih mencoba untuk nge-push Benar banget Tapi disini kayaknya super minion yang terlalu sakit Mendomini lah si super minionnya Sampai seorang healthcare pun itu dia terasa banget ya Oh my god di belakang kan ada koek Bakal ada koek Speed of Alpha Memang mati tapi koek terlalu jauh Oh Mati Di tempat heal dari pada tim Lufra Angels Kayaknya masih menyusun formasi disini Apakah my love bakal terpik My love My god disini bakal terlalu sakit damagenya Ada grog juga 4 lawan 1 Chesty harus pulang Chesty harus balik Bakal dikejar saat Pau Lockdown Semua skillnya keluar Tapi Chesty masih dalam posisi yang safety Oh berarti disini bakal mengatur formasi Gak jadi endgame Woy udah setengah darah itu dari base Dan kayaknya menurut gue B3B1 harus mendapatkan Lord Untuk mengatur formasi ulang Dan disini kita liat Horikinance menangkan ke Chesty Oh my god Chesty Bakal ada nobosisi yang bagus banget ternyata Dari Akai nya What a play One Mia bagus banget pergerakan dari Akai Seorang Mia Ini bagus banget deh tadi Dia Horikinance nya Lock yang pas Wow Mia Eh Bagus banget permainan Akai nya Dia ngelock Dan gak lepas locknya Ya hero-hero core sih dari tadi Emang bener-bener di lock abis-abisan Tapi Kita bisa liat listnya terciduk Sementara itu Di Midland Ada tabrakan No Sepertinya bakal miss tabrakannya Tapi lihat disini Mia nya mencoba Horikinance lagi Terkena koek Tapi lepas Dia lebih memilih untuk mundur Ya bener Karena itu bakal Wasting time banget ya Kalo untuk Nge-pick off seorang Johnson Apalagi dia udah punya airbag Mencoba darahnya liat udah kayak penggaris Mungkin terkecuali kalo Tadi listnya nge-ciduk ya Ya bener Kecuali nge-ciduk disini Mencoba di contest lordnya Dua tank Lawan dua tank disini alpha Mencoba mereka damage Kepada Mia Hoeknya miss Disini hellcardnya mencoba untuk Mengindik-ngindik Tapi dia kelingin Oh Hoki dari Pika Oh tapi ternyata di arah dalam Nah Hellcardnya Langsung diciduk Mungkin itu saja dua Masih ada magic plan Masih ada Mia Mencoba dengan hurikinance mungkin Tidak Hurikinance nya masih disimpen Sementara Pika Pika mencoba untuk steal Tidak Diambil sama seorang rage Masih ada hurikinance Chesty tidak dalam posisi yang baik Bahkan tersiduk sementara itu Nah juga harus down Ashley Tapi memilih Double kill What the fuck What the hook From Milo TanpaYou Tapi disini Sementara tershot down Alpha nya Kuek juga masih ngerusuh Dua tank Masih survive Dua tank lebih baik Dua tank Ini dia hasilnya diputar Putar, pangkat Gila Dua tank melawat Tiga hero disini Namah masih mencoba Masih tanky banget coy Wow Padahal disitu ada carry Ada carry bersetak Oke, Mia dikejar Ada Athena Shield juga Masih ada Milo, buknya miss Dilompatin, Milo masih mengejar Mencoba digocek, masih ada Johnson Di samping, terkena stun, terkena slow Masih punya lompatan juga Digocek, apakah ini kenil kedua? Kalau Mia Kalau Mia nya mati, ini bakal ngerukin buat tim Lover Karena tim fight setelah ini Dia gak punya tank Yang crowd control Tapi Mia kayaknya selamat dan Lord nya Berhasil dibunuh, oh my god Aplafat Lover Angels Well played Mia Ini bentar lagi pada nanya, IG nya apa? IG nya apa? IG nya Mia Yang pake panah Gila, itu beda apa? Itu hero Itu hero, salah, salah Itu juga pake Y Oh iya, salah, salah Oke, kowe pake buff sekarang Biar lebih Sambitannya lebih cepet kali ya Sambitannya lebih cepet Disini mencoba steel spinner juga Oke, sepertinya sudah mulai masuk ke Wilayah ini, bentar tuh Ini dipus banget sama Minion nya Minion nya semuanya masuk Apakah langsung Objeknya dari saat dapet disini Kroken tapi masih ada Oh Ashley, ya kan Minion Tunggu kena Dan sementara koyek masuk Mengarah kemana lah Koyeknya kabur ke belakang Tapi masih ada Ashley Mencoba ngetank Bakal lihat Thorn Rose juga Bakal gubar semuanya Pika harus down Tapi liat Alphanya juga harus mati Masih ada Kari Mencoba untuk ngetank Kari Masih hit-hit Airbag masalah Misu Tapi liat Super Minion Too strong Minion Tunggu MENION IS RISED Desnyata Bad Reborn Bakal melaju ke final Dan bersama dengan tim Ignorance Wow Ini Sayang sekali nonton Love Rangers Tapi permainan yang sangat bagus Di match kedua ini Dari dua tim Sangat menarik Aduh Wow Keren Bagus Bagus Dan Akanya emang Bagus banget Pergerakannya Dia ngelocknya Pas bener-bener Dan gak lepas Kecuali lepas Karena emang dia pengen lepas Ya karena Dia tau bahwa Ngelock tanker itu gak efektif Iya bener Sehingga dia kayak Oke kita bakal mundur Kita atur ulang strategi Dan kita bakal ngelock Hero-hero carry Kayak tadi mungkin CST Dan juga Rage Iya bener banget Karena tadi udah dibuktikan Oleh tim Batribourne Dia salah hook Dia hook Grongnan itu wasting banget Malah menyebabkan Milo harus blunder Dan mati disitu tentunya Oke kita bakal bahas lebih detail Bersama dengan panelis kita Oke Kita bakal lempar langsung ke Dejet silahkan Silahkan Mas Dejet di sebelah sana Thank you buat para caster gue tentunya Dari Ranger Mas dan juga KB tentunya Dan yap Game kedua Dimenangkan oleh tim Yang tidak berbeda tentunya Dengan game pertama tadi Yaitu Batribourne Seperti yang diprediksi oleh para Panelis gue Yang sebenarnya salah prediksinya Karena mereka semua mendukung Love Ray Angel Tentunya Ada apa disini guys Dan muka kalian sedikit tertekuk Bisa dibilang disini Karena Love Ray Angel gak Gak dapetin satu game pun Dari Victoria mungkin Apa yang terjadi dengan Love Ray Angel Padahal di game kedua tadi Di akhir-akhir permainan Mungkin mulai dapet momentumnya Tapi ternyata mereka udah kehilangan Semua turat mereka Ini biternya juga udah pada hancur Jadi kayaknya mereka gak bisa comeback Dengan sempurna ya Gimana Victoria Menurut gue dari Dari game pertama juga Itu kan si Liz itu udah pick MM Tapi gak keliatan Kontribusinya Nah sama kayak di game 2 tadi Kurang keliatan kontribusinya Selama dari early game itu Liz ini kurang Menonjol di war Tapi waktu di late game Pas mulai udah pada musuhnya Pada ke base Baru Liznya ini Baru nge muncul Dari France Volvo Kalau menurut gue disini Kaguranya agak sedikit lamban Ya progress itemnya Dan juga Tidak ada kontribusinya Di late game sama sekali Menurut gue Karena Melihat dari pergerakan Lima hero tersebut Yang paling banyak kontribusinya Adalah Akai Dan juga si Carrynya tersebut Yang menurut gue Bisa men-defense Tapi Kaguranya malah Agak kurang di-damage Dan juga kontribusi Dia slow-nya aja Gak ada buat gue Oke Dan kita bakal Sedikit ngebahas Mungkin disini Beberapa team fight Yang terjadi Dari Antara tim Love Ray Angel Dan juga Bad Reborns Tapi Kalau ngeliat dari Beberapa team fightnya Nah ini dia Beberapa team fight terakhir Kayaknya sebenernya Diunggulkan buat tim Ini ya Apa namanya Love Ray Angel Cuman Somehow gue gak tau Love Ray Angelnya kayak Sulit banget buat Buat nge push gitu Karena mereka lagi-lagi harus Berpikir Dua kali Untuk nge push Karena mereka Sudah kehilangan Ini ya Banyak tarat ya Disana ya Dan Agak sedikit berbeda Dimana Hellcurtnya Gak terlalu Apa ya Beringas di game ini Dibanding dengan game-game sebelumnya Dimana ada Hellcurt juga Di game sebelumnya Di game kedua ini Mungkin mulai sedikit Lebih terorganisir Permainan dari Love Ray Angel Tapi Masih belum bisa mendapatkan Hasil yang diinginkan Yaitu sebuah kemenangan Di game kedua Dan memaksa game ketiga Dan permainan dari Akai juga Kayak gak terlalu Ngaruh banget ya Tadi Paling ngaruh sih Akai nya sih Justru malah Paling ngaruh Akai nya Paling ngaruh Akai Akai juga Dia ngebantukin untuk Carry dan juga Si Hellcurtnya Tapi disini kayak Kaguranya Dia Entah apa yang dia lakukan Selama itu kayak Tidak ada damage Tidak ada Bisa memberikan efek slow Ataupun aura Untuk temen-temennya So Ya paling fatal disitu sih Justru dari Kaguranya Iya Oke Malah Akai nya Yang menurut seorang Franz Silva Terlihat sangat bagus Permainannya Tapi justru Kagura Sebagai magician Untuk tim Bad Reborns Tidak Ini ya Tidak terlalu Love Rangel Oh iya Love Rangel Tidak perform Sama sekali Dari Victoria mungkin Game kedua tadi Secara singkat Apa Di luar ekspektasi Franko nya itu Jago hook nya Jago hook nya Timing nya itu Bagus banget Sama Alpha nya Punya combo Oke Jadi bisa dibilang Lebih terorganisir Dari Bad Reborns Franko Mungkin Kayak Hellcurtnya tuh Bisa di shut down Gara-gara ada Franko sih Kayak Dia bisa lompat kemana Tapi Bisa di ultimate Sama Franko Gak bisa gerak Malah dia bisa Sama yang lain-lain Oke Dan kita bakal break dulu Sejenak tentunya Sambil menunggu game Berikutnya Antara Elite 8 Esports Melawan Gaino Pierce Tentunya di match Atau series ketiga kita Pada sore hari ini Jadi jangan kemana-mana Tetap stay tune terus Di Indonesia Games Championship 2018 Inilah saya Memberikan hidup saya Untuk mereka Menjalankan amanah Tidak bisa dilakukan sendiri Pak ini bantuan dari kami Bisa bantu untuk Hajar anak-anak gak? Insya Allah kita Makasih Sudah bantu kami Buat saya Masa lalu Tidak dapat diubah Tapi Kita bisa Menentukan Masa depan Terima kasih telah menunggu game 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 Ayo para kota Momen kayak gini dateng pas kota abis Aktivin simpati kogo di My Telkomsel Untuk paket internet dengan kualitas jaringan terbaik Siap heboh Berapa setelah angkot? Per milion-miliion, sir 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 Pakai aplikasi baru Loop Kita Atur data dan aplikasi yang kamu suka Biar makin hemat kota Dan sekarang di Google Play Loop Kita Per milion-miliion, sir Inilah saya memberikan hidup saya untuk mereka Menjalankan amanah tidak bisa dilakukan sendiri Buat saya, masa lalu tidak dapat diubah Tapi kita bisa menentukan masa depan Per milion-miliion, sir Per milion-miliion, sir Per milion-miliion, sir Per milion-miliion, sir Terima kasih telah menonton Per milion-miliion, sir Per milion-miliion, sir Per milion-miliion, sir Per milion-miliion, sir